Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube batam kamera oke teman teman di video kali ini kita akan belajar tentang UBS, cara setting UBS yaitu belajar setting UBS untuk live streaming ceramah atau kajian nah hasil output akhirnya nanti kita akan belajar gimana caranya supaya bisa bikin tampilan live streaming itu seperti ini nah kalau teman teman lihat tampilan streaming ceramah-ceramah di online atau kajian itu biasanya bentuknya kurang lebih seperti ini, jadi ada tulisan live nya terus ada tulisan running text nya di bagian bawah terus ada nama-namanya ada instagram nya, ada tanggal nya terus ada logonya jadi tampilannya itu lebih menarik atau sesuai live streaming kajian pada umumnya yang ada di youtube gitu ya nah untuk alat-alatnya disini saya bikin skema untuk alat yang paling sederhana yaitu menggunakan webcam nah jadi skemanya seperti ini kenapa kita buat pakai webcam karena alat ini paling gampang teman teman cari bisa cari di toko komputer atau cari di toko kamera itu ada jual jadi gak perlu kita pakai kamera-kamera yang profesional untuk awal-awal nanti tinggal ngeliat perkembangannya kalau memang banyak view nya terus ternyata juga bagus gitu ya nanti teman teman bisa upgrade pakai kamera yang lebih bagus nah disini kita pakai webcam terus pakai laptop pakai mikrofon tripod nah cara kerjanya seperti apa nah disini di bagian kiri ini adalah icon orang ini anggap aja ini si penceramahnya kemudian disini ada mejanya nah disini kita menggunakan microphone wireless nah microphone wireless ini nanti mengirimkan audio langsung ke sini jadi ini ada penerima microphone wireless nya penerima sinyal nah penerima sinyal microphone ini nanti ngirimkan audionya menggunakan kabel audio ke laptop jadi untuk audio cara kerjanya microphone wireless itu mengirimkan sinyal ke penerima sinyal terus dikirimkan menggunakan kabel ke laptop kemudian untuk kameranya kita menggunakan webcam nah webcam ini kita pasang pakai tripod jadi webcam kita taruh di tripod terus kabel data bawaannya itu kita sambungkan ke laptop lewat port USB nah kemudian di laptop ini harus kita install software namanya OBS Studio jadi si OBS Studio nanti fungsinya adalah untuk streaming sekaligus untuk menampilkan gambar sebelum mulai streaming jadi misalkan streamingnya itu jam 7 jadi misalkan eh jam 7 jam 8 gitu ya jadi jam 7.30 kita udah start streaming tapi tampilannya bukan tampilan kamera bisa jadi ditampilkan banner acaranya banner tema ceramahnya gitu ya terus fungsinya si OBS juga untuk menambahkan overlay logo tulisan icon live dan sebagainya kemudian kalau udah kita setting pastikan juga si laptop tersambung ke internet untuk live streaming bisa pakai modem pakai handphone tethering atau pakai kabelan juga bisa nah di OBS nanti fungsinya adalah kita menambahkan beberapa overlay disini ada beberapa desain gitu ya yang pertama itu ada tulisan live terus ada logo logo dari channel youtube youtube nya misalkan terus di bagian bawah ini ada overlay di bagian bawah ini nanti menampilkan beberapa informasi ada running text di bagian bawah kemudian di atasnya ini ada nama apa materi pencerama kemudian ada temanya terus ada lokasinya dimana misalkan di masjid mana gitu ya terus di sebelah kirinya ini ada akun sosial media dari live streamingnya ini atau youtube nya ini namanya apa terus pastikan ada akun media sosial yang lain nah bisa ditaruh di bagian bawah sini contoh ya contoh dari settingan yang udah saya setting di OBS tampilannya kurang lebih nanti bisa seperti ini jadi sebelum mulai live streaming kita bisa tampilkan banner seperti ini dan pada saat live streaming atau pada saat udah mulai cerama bisa kita tampilkan oncam nya dan ada overlay overlay nya seperti ini nah gimana cara untuk settingnya yuk langsung aja kita setting di OBS nya oke sekarang kita udah ada di OBS OBS nya udah saya buka disini kita pake OBS versi 29.13 sebenernya kalo temen temen pake versi lebih baru juga gak ada masalah ya karena pada dasarnya hampir mirip panduannya tinggal menyesuaikan aja posisi posisinya gitu ya oke yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat 2 scene jadi yang sekarang kita buat adalah tambahkan 1 scene karena scene yang pertama itu udah ada disini ya scene kita tambahkan 1 scene kita kasih nama cam live kemudian scene yang pertama ini kita kasih nama belum mulai kita kasih nama belum mulai sama cam live nah ini fungsinya untuk apa fungsi scene ini misalkan belum mulai live berarti kita harus pake yang belum mulai dulu karena nanti isinya adalah gambar bumper atau gambar banner acaranya sedangkan kalo udah mulai udah mulai cerama udah mulai acaranya kita pindah ke cam live jadi kita bikin 2 scene scene yang belum mulai dan scene scene cam live kalo temen temen bingung lanjut aja dulu supaya nanti bisa langsung paham maksudnya kita masuk ke scene yang belum mulai kita klik kayak gini kita klik ya kita klik kayak gini kemudian kita pindah ke source artinya kalo udah warna biru kayak gini source ini itu udah ada di dalam belum mulai kalo misalkan saya klik cam live yang ini jadi biru berarti source ini sekarang ada di dalam cam live kayak gitu ya jadi sekarang kita masuk dulu ke belum mulai kemudian masuk ke source tulisan source ini kita tekan plus kita tambahkan gambar disini kita kasih nama banner kemudian kita cari gambarnya nah kita cari gambar disini kita udah siapin gambar gambar ini gambar banner acara atau banner sebelum memulai live streaming jadi kita udah siapin banner bentuknya file png kita okekan kita okekan nah ini nah ini nanti akan jadi tampilan sebelum mulai live streaming maksudnya sebelum mulai ceramahnya gitu ya kalo streamingnya sih sudah mulai cuman tampilannya itu kita tampilkan gambar ini sebelum mulai sebelum mulai penceramahnya gitu ya oke ini udah selesai jadi yang belum mulai itu isinya tampilan ini sekarang kita masuk ke cam live nah cam live ini masih kosong ya temen-temen saya lihat di atas ini black kosong karena belum ada isinya yang cam live ini kita isi yang pertama kamera masuk ke sini ya tekan tombol plus kemudian video capture device disini kita kasih nama kamera kita okekan terus disini nah ini kita kasih nama eh kita kasih nama kita ambil webcamnya disini saya pakai webcam C922 Pro kita klik nah ini muncul webcamnya ya terus resolusinya kita ubah kita jadikan resolusi full HD 1920 1080 oke kemudian kita okekan nah ini adalah kamera dari penceramahnya nanti nah tadi sesuai di video awal di penjelasan itu kan kita mau nambahin overlay overlaynya ya nah overlay itu atau desain itu harus udah kita persiapkan dulu kita harus bikin dulu entah teman-teman pakai aplikasi Canva, Corel atau Illustrator bebas dan formatnya kalau bisa PNG supaya bisa transparan backgroundnya oke sekarang kita tambahkan overlaynya dulu overlay yang pertama itu overlay yang di bagian bawah sini ya kita klik add source icon plus ini kemudian pilih image kemudian kita kasih nama disini overlay bawah kita okekan kita cari gambarnya lagi nah disini saya udah ada ya overlay bawah kita open kita oke nah disini langsung filenya pas kenapa bisa langsung pas karena saya bikinnya ini formatnya eh formatnya ukurannya itu ukuran resolusi full xd jadi kita gak perlu geser-geser lagi karena udah langsung pas disini oke sekarang kita akan tambahkan tulisan-tulisan yang ada disini ya cara menambahkan tulisannya tekan icon plus lagi masuk ke text gdi nah disini kita kasih nama dulu namanya apa ini tanggal ya eh waktu waktu tekan ok nah kemudian kita kasih disini tanggal berapa hari ini gitu ya hari ini kan tanggal 19 September 2023 gitu ya kita ganti fontnya ganti font dan ganti ukurannya bisa tekan disini select font nah disini kita pake font nah saya pake font ini kemudian temen-temen bisa geser supaya bisa langsung ngeliat di bagian ini ya nah ini kan terlalu gede fontnya kita klik select font kemudian kita ubah ukurannya jadi 48 kita coba okkan nah ini udah mendekati ya tapi masih terlalu besar kita kecilkan lagi jadi 36 kita okkan nah ini udah pas kita taruh disini warnanya kita ubah jadi warna hijau ya warna hijau coba hijau ini ini hijau nya kurang kita ubah hijau agak gelap oke kayak gini ya kemudian kita okkan nah sekarang disini tanggalnya udah ada ya udah ada tanggal hari ini kemudian di bagian bawahnya kita kasih nama penceramahnya dan tema ceramahnya apa gitu ya kita bikin lagi terus pilih text jdi kita kasih nama nama dan tema kita okkan kita kasih nama disini ustad edo misalkan ya ustad edo materinya menjadi orang yang beruntung dalam islam misalkan ya kemudian kita ubah lagi font nya kita ubah font nya ini font nya bebas teman teman tinggal pilih sesuai selera ukurannya jangan lupa kita ubah juga kita ubah ukuran jadi 48 misalkan kita okkan oke kita geser dulu ini kita geser kita taruh di bagian bawah sini oke kayaknya ini udah pas juga ya teman teman tinggal geser geser oke ini udah tinggal kita tekan ok nah sekarang yang kurang di bagian bawahnya kita kasih tulisan nama masjidnya atau lokasinya dimana gitu oke kita kasih nama disini lokasi lokasi masjid nurul hidayah masjid nurul hidayah batam oke font nya kita ubah juga apa tadi eew eew nah ini kita ubah terus ukurannya kita ubah juga coba pakai 36 oke 36 kecil kita geser dulu terus ini kita geser lagi nah ini kalau bisa dibikin agak lebih soft ya warnanya ya jadi kita bisa scroll ke bawah nah ini opacity kita kecilkan disini opacity nya nah kayak gini teman teman ya ini selera selera sih sebenarnya oke kita bikin aja 70 kita okkan nah ini udah selesai ya jadi design nya ini udah ada tanggal kemudian udah ada nama ustad nya terus ada materinya apa terus ada lokasinya di masjid mana sekarang kita tambahkan satu lagi yaitu running text running text nya ada di bagian bawah sini jadi di bagian bawah disini nanti kita bisa menampilkan informasi donasi atau misalkan untuk informasi acara-acara berikutnya gitu ya jadi caranya kita klik ini juga plus add source klik text kemudian kita kasih nama disini text berjalan kita okkan kita kasih text nya misalkan kajian rutin malam pukul pukul 20.00 untuk umum kemudian kita kasih lagi sedekah bangunan eh bukan sedekah berarti infak pembangunan masjid untuk perluasan perluasan tempat REC BSI 123 123 123 misalkan kita kasih keterangan lagi laporan 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 apa laporan keuangan jumat 12 12 september 2023 rp 10 juta misalkan terus kita tambahkan informasi lagi apa ya pengeluaran buka puasa bersama anak tim dan musafir misalkan gitu ya teman-teman oke misalkan kayak gini aja kalau udah tinggal kita tekan oke oh iya ini kan fontnya terlalu besar kita kecilin lagi kalau kecilinnya bingung teman-teman klik aja ini dua kali nanti muncul kayak gini tinggal tekan selek font kita ubah lagi fontnya jadi ukuran 28 coba ya oke tinggal kita tarik ini kita geser dulu supaya keliatan tarik ke bawah nah disini udah pas ya oke udah pas ya gini tinggal kita okekan nah sekarang kendalanya adalah teksnya gak jalan gitu ya gimana caranya supaya teksnya jalan kita harus tambahkan filter atau fitur yang bisa membuat teksnya berjalan caranya klik kanan di teks berjalan ini kemudian masuk ke filter jadi ini sebenarnya ada kalau teman-teman scroll ke bawah ini ada filter ya mungkin gak keliatan di video tutorial tutorialnya tapi ada namanya filter nanti akan ada tampilan kayak gini kita klik icon plus di pojok kiri bawah kemudian ada nah ini gak keliatan lagi ya saya naikin dikit klik ini nanti ada pilihan sebenarnya ini namanya scroll ini kalau gak keliatan saya kecilin lagi aja ya klik ini nah ini ada scroll klik kemudian kita okekan nah ini ada horizontal speed horizontal speednya ini berapa teman-teman bisa sambil lihat aja disini kalau kurang kencang tinggal digeser kalau disini kita coba pakai angka 55 oke ya pakai angka 55 kemudian limit widthnya nah ini kita ubah kita klik kemudian bikin angkanya jadi 1920 kenapa disini saya pakai 1920 karena ukuran resolusi streaming yang kita pakai disini itu full xd 1920 kali 1080 atau kalau bingung angkanya itu dapat dari mana teman-teman masuk ke setting masuk ke setting kemudian di bagian video nah disini ya nah angka yang sebelah kiri nah ini adalah widthnya bukan heightnya jadi ini widthnya atau lebarnya 1920 karena disini 1920 saya bikin disininya tadi eh sorry di bagian klik kanan terus filters nah di bagian nah ini widthnya kita bikin 1920 kalau misalkan punya teman-teman tuh ukurannya 1280 nah berarti pakai angka itu oke berarti sekarang ini nah ini ada sedikit kelihatan kurang rapi ya jadi disini anak yatim dan musafir nah ini gak ada spasinya gitu ya kita tinggal klik lagi ini di bagian akhir teman-teman kasih spasi kemudian kasih tanda pembatas lagi gitu nah supaya dia lebih nah ini masih adanya kurang rapi bagian awal kita kasih baris oke jadi lebih rapi gitu ya teman-teman ya oke jadi kalau udah kita setting kayak gini supaya lebih lebih gampang kita ngeliat data-data source nya disini yang udah bener itu kita lock misalkan kamera kita lock gini tujuannya supaya gak geser-geser ya kita lock kemudian overlay bawah ini udah juga udah aman gitu ya tinggal kita lock atau kita oh iya kita lock juga kita lock kemudian ini ini kan ada text-text-text supaya lebih gampang nanti jadi kita block semuanya teman-teman tekan tombol control terus ditahan terus di klik kursor nya klik kiri sampai ke block semua kayak gini terus klik kanan di mouse nanti pilih group nah disini kita kasih tulisan nama tulisan nah terus kita klik ini jadi lebih lebih rapi gitu ya jadi gak terlalu banyak gitu nanti kalau misalkan mau ngubah nama penceramahnya atau temanya tinggal klik tulisan nah kemudian cari disini klik satu kali nah disini tinggal diubah aja misalkan Ustadz Edo Ustadz siapa ya Ustadz Edo Edo Waldi misalkan nah ini kan jadinya nama Ustadz ganti Ustadz siapa jadi tinggal teman-teman klik aja disini Ustadz Salman misalkan gini Ustadz Salman tinggal teman-teman klik klik-klik dari sini nanti bisa juga sih di klik dua kali cuman kalau dua kali kan terlalu banyak settingannya di klik sekali di bagian atasnya ini tinggal kita ubah ini waktu juga bisa tinggal klik gitu teman-teman nah ini kalau kita nah ini kalau misalkan teman-teman maaf geser ya teman-teman gak mau ubah posisinya nah ini juga bisa ditekan lock aja jadi supaya gak geser kenapa ini harus di lock karena kalau misalkan ini gak kita lock nanti posisinya bisa geser nih takutnya ke pencet-pencet nanti geser jadi kalau misalkan udah aman posisinya ini di lock aja di kunci oke ini udah aman ya untuk tulisan yang ada di overlay bawah sekarang kita tambahkan tulisan live yang ada di pojok kiri yang di pojok kiri kita klik ini add source kemudian pilih image kemudian kita kasih tulisan live logo kita oke kemudian kita cari icon live nya nah disini udah saya siapin kita oke kan nah kita kecilin langsung aja taruh di pojokan sesuai dengan selera kita mau sebesar apa gitu ya kalau saya sih segini udah cukup ya oke kemudian kita kasih logo nah logonya sebelah kanan ini opsional bisa teman-teman pakai bisa gak kalau disini kita kasih logo tv nya misalkan atau logo channel nya gitu ya nah disini kita oke kan nah kalau misalkan file nya besar kayak gini cara cepatnya klik kanan kemudian ada transform ada pilihan fit to screen nah mungkin ini gak keliatan ya kita geser dulu fit to screen mana eh salah kita klik dulu fit to screen ya sama gak keliatan pokoknya ada tulisan fit to screen nah ini ada ya ini gak keliatan ya fit to screen nanti jadi kecil terus teman-teman geser-geser aja ini oke jadi kurang lebih seperti ini oke tinggal kita kunci kita kunci nah ini udah selesai ya udah aman untuk tampilan di cam live nya kita coba cek dulu di tampilan belum mulai nah tampilan belum mulai ini kan desainnya cuman gambar diem ya kita pengen disini juga tetap ada tulisannya misalkan karena disini kan ada baris hitam ya garis hitam kita pengen ada running text nya kayak yang ada disini caranya teman-teman masuk ke tulisan ini ada text berjalan kita klik kanan kemudian pilih copy kemudian masuk ke belum mulai terus di klik kanan disini terus pilih paste nah ini oke sorry kita kontrol aja dulu deh kita coba paste duplikat oh sama aja ya jadi tinggal kita scroll ini ke bawah kita posisikan sesuai disini teman-teman nah ini sudah ada ya jadi di bagian depan di bagian belum mulai tampilannya itu kayak gini jadi streamingnya itu kayak gini kalau sebelum mulai cerama gitu ya pas mulai cerama kita klik nah dia akan ganti tampilan seperti ini jadi waktu belum mulai cerama kita klik ini tampilannya kayak gini pas cerama klik ini nah untuk settingan OBS nya saya sarankan teman-teman gunakan studio mode yang ada disini ya kita tekan studio mode supaya ada tampil dua kayak gini ya dua layar nah ini sebenarnya basic penggunaan OBS jadi sebelah kanan ini adalah tampilan program yang akan tampil di streaming di youtube itu yang sebelah kanan disini yang ada tulisan program sedangkan yang kiri yang ini ini adalah tampilan preview jadi kita bisa klik jadi kita bisa klik atau ngedit ngedit itu tampilannya di sebelah kiri jadi misalkan kita mau ngubah apa ini ngubah ngilangin tulisan ini ya ngilangin logo live nya gitu ya kita klik disini kita klik mata disini kan hilang nih tapi di live streaming itu belum hilang nah kalau misalkan mau di live streaming nya hilang sama seperti disini di preview kita tekan transition nah otomatis tulisan live nya hilang kalau misalkan kita mau munculin lagi tinggal tekan ini live logo nah disini udah muncul ya di preview tekan transisi supaya dari transisi dia terkirim ke live atau ke program nah ini udah masuk ya gitu terus bisa juga kita lihat belum mulai nih kita lihat scene belum mulai oke scene belum mulai tampilannya kayak gini nih kalau misalkan ceramahnya udah selesai kita balikin lagi ke tampilan yang ini yang belum mulai ini meskipun sebenernya udah selesai ya cuman karena tampilannya kalau udah selesai ceramah kan harus kita tutup juga gitu ya kita bisa transisikan kesini nah ini udah selesai misalkan kita mulai nih ceramah gitu ya ini belum mulai ceramah tampilannya gini kalau udah mulai kita balikin kesini kita balikin kita pindah kesini kalau udah selesai kita balikin lagi oke ini untuk tampilannya setting yang di OBS udah selesai sekarang kita masukin audionya masukin audionya gimana nah untuk audionya teman-teman masuk ke setting masuk ke setting kemudian masuk ke audio nah kemudian di bagian atas sampai ke bawah ini awalnya kita disable dulu kita disable pastikan ini udah disable semua ya artinya gak ada audio yang masuk dari laptop kita disable semua kita apply kita coba cek ya kita apply nah teman-teman lihat disini audio mixer itu kosong ya karena kita mau matiin semuanya dulu audionya supaya audio yang masuk itu hanya dari microphone aja oke kalau udah kita masuk lagi ke setting kemudian ke audio nah disini kita pilih yang mic auxiliary audio yang nomor 3 disini kita klik kemudian kita pilih microphone yang kita gunakan misalkan kita menggunakan microphone yang kita sambungkan ke port 3.5 di laptop maka pilih bawaan dari laptopnya driver bawaannya biasanya itu real tech karena disini saya pake komputer jadi saya coba pake audio dari webcam aja yang ini mikrofon eh sorry mikrofon nah ini C922 Pro saya klik ini maka artinya audionya itu sekarang ngambil dari webcam tapi kalau misalkan ngeliat skema yang tadi saya jelasin itu kan audionya dari microphone saramonic microphone wireless yang saya sambungkan ke port 3.5 mili yang ada di laptop berarti itu pilih driver bawaannya misalkan real tech audio terus kita apply kita oke dan kita lihat disini grafik audionya udah naiknya jadi sekarang ini gambarnya itu masuknya dari webcam ya kalau kayak gini masuknya dari webcam dan audionya itu dari webcam juga jadi seperti itu ya teman-teman oke untuk selanjutnya apa yang harus dilakukan adalah tinggal kebutuhannya kalau kita mau live streaming kita tinggal setting stream key nya supaya bisa masuk ke bagian sini nah nanti tinggal stream key nya teman-teman pastikan disini untuk tutorial cara live streaming nya dengan OBS itu teman-teman bisa lihat video saya yang lain karena udah saya bahas teman-teman tinggal tonton video itu untuk setting stream key nya jadi sampai disini untuk video setting OBS nya ya kemudian tambahin lagi untuk record jadi misalkan kita gak live streaming karena kendala internet misalkan kita bisa record aja rekam aja cara rekam nya tinggal tekan tombol start recording sebelum tekan start recording kita cek dulu settingannya di bagian di bagian nah ini output nah output ini yang teman-teman harus setting bagian output mode nya ini pilih simple aja supaya gak terlalu banyak settingan kemudian di bagian recording nya nah disini recording path ini adalah tempat untuk menyimpan file recording nya di bagian bawahnya recording quality untuk menentukan kualitasnya kualitasnya disini saya sarankan pilih high quality medium file size aja ini udah cukup bagus karena saya juga biasanya pake ini contoh dari settingan ini tuh yang teman-teman lihat di video ini itu saya recordnya menggunakan OBS dengan settingan yang persis dengan settingan ini jadi ini posisi penyimpanannya dimana gitu ya terus recording quality nya persis kayak gini atau teman-teman bisa bisa ikutin plug gitu ya ngikutin tutorial ini juga gak apa-apa sih settingannya kemudian audio nah audio ini pastikan settingannya kayak gini ya untuk mic auxiliary nya ini juga pastikan ini ngambil audio dari yang kita mau kemudian video video ini resolusi nah resolusinya saya sarankan ini di setting sebelum kita mulai setting desain tadi nginput-nginput gitu ya ini sebenarnya harus dari awal ya jadi kalau teman-teman udah terlanjur gitu ya mungkin boleh lah kalau salah diubah lagi dengan settingan kayak gini terus diulangin lagi gitu ya supaya resolusinya tuh bagus gitu full HD kalau ini kan kalau udah tinggal tekan oke dan tinggal di streamingkan nanti tinggal start streaming kalau mau streaming cuman ini belum saya setting ya stream key nya tutorial masukin stream key nya ada di video yang ini kemudian untuk start recording nya rekam nya tinggal tekan tombol rekam tombol start record yang ada disini tinggal kita klik start record nah ini otomatis akan merekam ceramah nya gitu ya teman-teman terus yang terakhir yang perlu diperhatikan adalah settingan OBS di bagian pojok kanan bawah nah ini kan ada rack ini durasi rekam nya ini mungkin gak kelihatan ya teman-teman bentar kalau teman-teman gak kelihatan kita coba geser sikit nah ini ya semoga kelihatan ya jadi di bagian bawah ini ada tulisan yang pertama live live ini di bawah sini ini adalah durasi live streaming kemudian ada rack ini durasi record kemudian ada CPU nah CPU ini berapa persen ini menandakan seberapa kuat prosesor kita menangani si OBS ini kalau misalkan CPU nya itu terlalu tinggi misalkan di atas 80% di atas 50% itu teman-teman harus turunkan spesifikasi dari streaming nya misalkan yang tadi streaming nya full HD jadi turunkan jadi 1280x720 terus ada fps nah fps ini kalau bisa itu konstan di angka 50 fps atau sesuai settingan sesuai settingan itu bisa dilihat di bagian setting terus di bagian mana ya nah ini 50 50 pal berarti disini juga harus konstan 50 pal kalau konstan 50 artinya gambarnya itu bagus terkirimnya itu 50 frame tapi kalau misalkan tiba-tiba turun jadi 20 atau jadi 30 itu artinya ada frame yang hilang dan gambarnya ada kemungkinan patah gitu ya patah-patah gitu ya tapi gak masalah sih keasalkan jangan di bawah 25 gitu ya kalau di bawah 25 itu gambarnya patah-patah oke teman-teman sampai disini aja untuk tutorial cara setting UBS untuk kebutuhan live streaming cerama atau kajian dan sebagainya semoga bermanfaat kalau teman-teman ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar dan udah gitu aja jadi semoga bermanfaat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati